Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di agrikultur farming pada kesempatan sore hari ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021 saya akan memberikan cara membuat lanjaran mentimun ini teman-teman untuk mentimun yang kami tanam kali ini varietas Mira terus yang sama yang di sebelah itu waktu tanamnya saya upload di tanaman yang itu nah langsung saja teman-teman cara membuat lanjarannya seperti ini yang pertama kita buat lanjarannya kita tancapkan tepat di sampingnya batang mentimun atau tanaman mentimun lurus kalau bisa dikasih tali ditarik agar lurus terus untuk jarak lanjarannya saya biasanya 2 meter tapi untuk kali ini dengan jarak 1 meter 20 jadi lanjaran satu sama lanjaran satunya itu 1 meter 20 karena bambunya ini banyak teman-teman disana aja sisa jadi saya kasih agak rapat nah setelah lanjaran kita tancapkan seperti ini sekitar 120 atau 150 atau 2 meter itu terserah teman-teman itu untuk bagian atas saya buat pakai bambu seperti ini yang dibelah-belah Hai nah jadi bambu sekitar 3-4 meter kita belah-belah menjadi enam biasanya kalau bambu ini jadi enam Hai terus kita buat seperti rang mau membuat rumah itu setelah itu kita ikat ini menggunakan banderat kawat banderat kecil nah ini kita banderat dengan ketinggian sekitar 160 atau 180 cm dari atas bedengan kalau ini kayaknya 180 karena atasnya ini 2 meter karena apa kita menggunakan bambu seperti ini biasanya kalau menggunakan tambang itu saya dulu menggunakan tambang maka apa namanya ketika ditarik menggunakan tali gawaran seperti ini maka tambang ini akan kebawah jadi sekarang saya menggunakan bambu seperti ini kalau menggunakan bambu seperti ini teman-teman sangat kuat ini nanti mentemunya supur tapi untuk bambunya tidak ada masalah terus ketika atas sudah dikasih galangan seperti ini semua baru posisi bawah kita menggunakan tambang nah ini tambang kecil harganya Rp20.000 kalau di tempat saya ini hanya menggunakan dua tapi tidak habis padahal sama yang sebelah situ nah tambang yang ditarik terus kita lilitkan di setiap pelanjaran dari ujung sana lilitkan di sebelah sini terus nyampe sini kita lilitkan kembali putar setelah nyampe sana baru kita buat tali gawaran seperti ini ini namanya tali gawaran untuk biru ini nah dibuat silang seperti ini naik terus turunnya itu lewat samping jadi agak menyilang nah jadi ketika dilihat itu menyilang seperti ini jadi pokoknya intinya kalau kita berjalan ke sebelah kanan maka tali gawaran keluarnya dari sebelah kiri jadinya menyilang terus seperti ini untuk atasnya saya kasih galangan kembali ini untuk ke sampingnya kalau seperti ini memang sangat kuat jadi aman walaupun angin itu kenceng tidak ada masalah nah seperti inilah update kali ini cara membuat lanjaran mentimun dan bagi teman-teman yang kurang paham nanti bisa ditulis di kolom komentar terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih